Kepala Staf Akad Tandar Udara atau KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo membahas tentang persiapan peperangan generasi ke-5 pada seminar internasional Air Power dengan tema pembangunan kekuatan udara nasional untuk menghadapi ancaman pada era perang generasi ke-5. Acara tersebut digelar di Gedung Puriardia, Garini, Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 30 Maret hari ini. Dalam seminar tersebut hadir pula sejumlah narasumber, diantaranya yakni ada Pangkos Sud 3, Marsda TNI Syamsul Rizal, dan juga Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunews.com ada Gita Irawan yang akan menyampaikannya. Silahkan rekan kita. Terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Memang tadi sampaikan bahwa Kepala Staf Akad Tandudara Marsikal TNI Fajar Prasetyo membahas tentang persiapan peperangan generasi ke-5 pada seminar internasional yang digelar dalam rangka HUT TNI AU ke-76. Selain tadi disebutkan ada narasumber Pangkos Sud 3, Marsda TNI Syamsul Rizal, dan Gubernur Lemhanas. Terut hadir juga Group Kapten Jason Baldok dari Angkatan Udara Australia. Kemudian Dr. Alban Siasia dari Perancis, dan Vice President of Global Business for Boeing, Defense, Space, and Security, Lerjen Purna Wirawan, Stephen M. Sefro. Dalam keynote speech-nya tadi, Kepala Staf Angkatan Udara menekankan agar TNI AU benar-benar harus melaksanakan transformasi dengan melakukan investasi jangka panjang pada sektor teknologi dan intelektualitas SDM yang dimiliki. Menurutnya, hal tersebut dibutuhkan untuk mengwujudkan kekuatan udara nasional yang mampu menghadapi tantangan peperangan generasi ke-5. Untuk itu, ia juga menekankan bahwa guna mengwujudkan kekuatan udara nasional yang mampu menghadapi tantangan peperangan generasi ke-5 dibutuhkan lebih dari sekedar akusisi platform generasi terbaru. Kepala Staf Angkatan Udara juga menjelaskan karakter perang generasi ke-5 akan bersebut berkumpu pada aksi atau oncaman non-kinetik. Hal tersebut dapat berupa disrupsi energi sosial dan ekonomi hingga disinformasi. Peperangan masa depan tersebut juga akan menggunakan serangan cyber atau cyber attack yang memanfaatkan teknologi terbaru seperti artificial intelligence. Elemen-elemen peperangan seperti network-centric thinking, combat cloud construct, multi-domain battle, serta fusion warfare juga akan menjadi atribut baru dalam kompetisi keunggulan militer di masa depan. Oleh karena itu, menurutnya TNI AU harus menyiapkan tantangan masa depan tersebut dengan membangun kekuatan udara yang mampu menggunakan integrasi data dan konektivitas. Tadi juga Kepala Staf Angkatan Udara menyinggung terkait dengan domain antariksa. Ia mengatakan space power sebagai salah satu bentuk kekuatan udara yang diimplementasikan di domain antariksa tidak bisa lagi dihiraukan. Negara-negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat, India, Australia telah membentuk organisasi baru untuk mengatur pemanfaatan domain tersebut. Untuk itu, kata Kepala Staf Angkatan Udara dapat disimpulkan bahwa air power adalah kekuatan yang masih dan akan terus berevolusi sekaligus menjadi penentu dalam pertempuran di masa depan. Ia juga menyoroti tentang talenta digital untuk pertempuran masa depan. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada kegiatan Rapinten di Polri beberapa waktu lalu, Kepala Staf Angkatan Udara menekankan pentingnya transformasi digital termasuk di dalamnya menyiapkan talenta digital. Mengingat pertempuran masa depan adalah pertempuran teknologi. Di sisi lain, air power telah tampil sebagai kekuatan yang memiliki hubungan sangat arat dan tidak terpisahkan dengan teknologi. Hal itu juga terlihat jelas pada pengaruh perkembangan teknologi pada evolusi air power dalam beberapa dekade terakhir. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan seminar internasional yang diselenggarakan TNI AU tadi. Terima kasih, Rekan Gita dari Tribun News.com atas informasinya. Selamat bertegas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.